Dan untuk membahas tema segmen bincang emiten kita hari ini menilai perjalanan penyihatan keuangan Waskita Karya sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Wiwi Suprihatno yang merupakan Director of Finance and Risk Management PT. Waskita Karya Persero TBK. Kita akan langsung sapa saja Pak Wiwi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Bunga Fit. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Pak Wiwi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita sudah lama mendengar ini Pak Wiwi upaya dari Waskita Karya dalam perbaikan fundamental yang dilakukan ini. Para investor di pasar modal juga ingin tahu Pak Wiwi bagaimana update terkini, kemudian juga strategi-strategi apa yang sudah dilakukan oleh Waskita Karya. Tapi mengawali perbincangan kita sore hari ini, saya akan mau tanyakan terlebih dahulu update terkini kondisi keuangan Waskita Karya setelah mengalami kerugian dalam 4 tahun terakhir Pak Wiwi. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Ibu, Bunga Fit. Tentunya Waskita Karya mengalami perbaikan fundamental dari sisi keuangan. Dari dampak, dari implementasi strategi penyihatan keuangan Waskita. Di mana dalam implementasi program penyihatan ini, Waskita sangat disupport oleh stakeholder dalam dari koperita, perbankan, dan masyarakat. Tahun lalu, kami telah mendapatkan, telah menyelesaikan restrukturisasi dengan 21 landers kami, dan kami juga mendapatkan fasilitas pendanaan sebagai surat hutang yang dijamin oleh pemerintah. Nah, tidak rupa juga kami mendapatkan PMN, pertagangan dari lain isu publik sebagai keberasaan wanita dalam melakukan strategi penyihatan dan juga upaya menggandeng strategi partnership di salah satu jalan keuangan kita. Hal inilah yang menjadi tolak dari perbaikan kinerja keuangan usaha yang sudah mulai terlihat titik terangnya pada bulan Juni. Di mana, Waskita telah mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar terang lebih 6,09 triliun, atau meningkat 29,3 triliun secara year-on-year. Ini didukung karena adanya perbaikan dari beberapa segmen konstruksi, jalan, maupun properti. Di sisi beban keuangan, Waskita juga mengalami penurunan seiring dengan adanya restrukturisasi hutang, dan juga perbaikan likiditas Waskita sehingga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Nah, dengan adanya perbaikan pada pendapatan usaha dan dari peningkatan produksi penurunan beban keuangan, serta adanya, again, dari strategi partner di Jalantau, Waskita di bulan Juni kemarin telah berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 290 miliar, atau meningkat 90% secara year-on-year. Nah, dari sisi meraca, kita dapatkan ditampaikan juga, bahwa Waskita secara perlahan juga mengalami penguatan dari adanya penurunan laibulitis, serta peningkatan ikuotas dari Waskita. Mungkin itu, Pak Betul. Dengan upaya yang dilakukan, terutama dalam perbaikan fundamental penyihatan dari sisi keuangan, tentu Waskita punya strategi tersendiri ini, Pak Wiwi. Strategi apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini, dan seberapa efektif strategi tersebut? Iya, Mbak Betul. Jadi, setiap pandemi COVID-19 melanda kita, Waskita telah melakukan program yang dinamakan 8 string penyihatan Waskita, yang salah satunya adalah restrukturisasi keuangan, baik ditingkat untuk mampu ditingkat anak perseroan. Tentunya, dengan adanya restrukturisasi ini, kami dapat fokus menggunakan tas untuk kegiatan operasional dalam rangka melakukan peningkatan produksi kami. Kemudian, Waskita juga mengajukan fasilitas pendanaan kepada para lenders, serta penerbitan surat utang yang dijamin oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi kas yang akan dipergunakan untuk membayar wajiban finansial dan sebagai modal kerja perseroan. Di sisi lain, strategi partnership di jalan tol juga tentunya kami lakukan dengan tujuan untuk mengurangi porsi hutan atau dekonsolidasi sehingga level hutan Waskita dapat menurun dan kondisi neraka Waskita dapat lebih sehat lagi. Saat ini perseroan dalam proses melakukan pemilihan proyek-proyek yang lebih seratif, di mana kami lebih mengedapankan proyek-proyek yang berbasis pembayaran berupa progress payment. Hal ini tentunya akan memudahkan kami, Waskita, dalam mengakut cash flow karena metode pembayaran yang sudah terjadbar. Tentunya dengan dilakukannya seluruh program perbaikan ini, diharapkan bahwa kondisi likiditas Waskita semakin kuat, sehingga Waskita mampu menurunkan level hutan dan memperbaiki level debt equity ratio-nya. Tapi manajemen Waskita berkomitmen penuh kepada para stakeholder untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan untuk menurunkan Waskita sebagai perusahaan konstruksi yang kuat secara fundamental serta memiliki portfolio bisnis yang seimbang dan sustainable pada itu. Pak Wiwi, dari beberapa strategi yang dilakukan, strategi apa yang memberikan dampak yang cukup signifikan kepada perseroan sampai sejauh ini? Oke. Dari beberapa strategi, tentunya strategi salah satunya restrukturisasi hutang itu betul-betul membantu kami untuk bisa menurunkan level hutang dan juga menurunkan level beban keuangan dalam hal-hal beban keuangan. Di mana dalam bagian dari restrukturisasi kita diberikan penurunan level bunga dari perbankan sebagai rejata kita. Di sisi lain, support dari pemerintah melalui PMN tentunya ini semakin mendorong kemampuan cash flow waskita di mana piutan-piutan kita di projek-projek jalan tol yang mendapatkan penyertaan modal negara ini bisa sekaligus mendapatkan angi segar dan menjadikan cash flow baru untuk waskita. Pak Wiwi, di luar dari hal yang sudah Anda jelaskan tadi, saya cukup tertarik dengan terkait dengan reiki isu yang beberapa waktu lalu ini baru saja disetujui oleh Komisi 11 DPR RI. Seperti apa dampaknya terutama terhadap ekuitas waskita ketika reiki isu ini disetujui kemudian berjalan sesuai dengan skenario nantinya? Oke, terima kasih Ibu David. Jadi perseroan di tahun 2022 ini memang telah mendapatkan persikapan untuk kembali memperoleh penyertaan modal pemerintah berambil sebesar Rp3.000.000 di mana metodenya adalah melalui penyerapan penerbitan saham baru di waskita. Nah, untuk menjaga komposisi kepemirkan waskita di mana saat ini pemerintah sebesar Rp3.000.000, sedangkan publik 25 persen serta untuk meminimalisir resiko adanya dilusi kepemilikan, maka kami menargetkan dalam perolehan adat-adat isu secara pabrik sebesar Rp980.000.000. Dari total target dana Rp3.000.000.000, maka jumlah saham yang akan kami terbitkan kurang lebih sebanyak-banyaknya Rp8.000.000.000.000, adalah mba saham. Proses saham ini memang masih menunggu peraturan pemerintah PNN yang diharapkan akhir bulan ini sudah berbit sehingga kami dapat sederhana melakukan proses registrasi di OJK. Dari harga Ronisun, nantinya juga tentunya akan mendapatkan keputusan dari negara BNN yang kita targetkan di sekitar bulan Oktober Nah, tentunya dalam proses penetapan harga ini, kita juga melibatkan rekan-rekan dari JLA, Rift Blatter, maupun kita melakukan obiensi dengan jam kacun ya, untuk memperoleh Rift Original, sehingga asas fairness maupun kepentingan para pemutang saham benar-benar kami berada. Dalam hal dampak dari PMN terhadap isu terhadap posisi ekuitas, tentunya level ekuitas waspita akan semakin meningkat, sehingga angka berkami pun dapat menurun sesuai dengan harapan para leaders. Dan di sisi kini sejak operasional pun, kami harapkan dapat meningkat, karena yang kami terima dari isu PMN dan publik ini akan kami gunakan untuk modal kerja proyek-proyek infrastruktur, sehingga pendapatan usaha waspita pun juga akan semakin meningkat. Terima kasih. Jadi, update-up update terkini, raihan waspita, terutama dari kontrak dari pembangunan infrastruktur IKN dan juga dampaknya nanti kepada kinerja perseroan ketika dari proyek ini berjalan, kemudian juga beberapa proyek yang masih dilelang, ya mungkin juga akan didapatkan oleh waspita nantinya Pak Wiwi. Oke, terima kasih, Pak Wiwi. Jadi, waspita saat ini sudah berhasil memenangkan beberapa tender proyek di Manusantara, di segmen Simpang Terpadung sampai Jeningan, Jembatan Pulau Palang, dengan total nilai kontrak kurang lebih 2,2 triliun. Dan proyek lain adalah proyek Jalan Lintas Paku, dengan total nilai proyek kurang lebih 181 triliun, yang juga merupakan proyek KSO dengan indah karya dan modern bidah. Sehingga sampai dengan bulan Agustus ini, pas kita telah memenangkan tender di proyek IKN ini dengan total nilai 2,4 triliun. Tentunya pekerjaan konstruksi di IKN ini merupakan proyek yang relatif rendah resiko secara bisnis, selain itu juga memberikan dampak yang sangat positif, berupa perbaikan kinerja dalam hal potensi penambahan pada pendapatan usaha. Sehingga diharapkan ini akan memperbaiki kondisi likiditas kami di perusahaan lupakan waspita ini. Dan selain itu, perseroan mencatatkan pencapaian winning rate waspita pada 5 tahun terakhir itu di atas 20%. Ini diharapkan dalam 2 tahun ke depan, kontribusi proyek IKN ini pada nilai kontrak baru di waspita dapat mencapai nilai 10-20% dari target perolahan nilai kontrak baru waspita secara keseluruhan. Sehingga tentunya pada akhirnya akan meningkatkan penambahan pendapatan usaha bagi kereselan. Dari sisi kinerja tentunya, kita mentargetkan secara RKAP untuk mendapatkan pendapatan usaha di level kurang lebih 20 triliun, dari kondisi di semesta kurang lebih 7 triliun. Dan tentunya akan berdampak pada bottom line kami secara laba untuk bisa meminimalisir, lebih meminimalisir lagi dari kerugian yang ada di waspita saat ini dibandingkan tahun 2021. Tentunya di sisi lain, eksikensi di berbagai biaya-biaya yang kami keluarkan juga terus kami lakukan, dan juga perbaikan risk manajemen yang ada di seluruh proyek, walaupun di corporate office, menjadi concern bagi manajemen untuk bisa menjadikan waspita selakin sehat, semakin bisa memberikan sustainability business ke depan. Demikian, Bu David. Baik, Pak Wiwi, sayang sekali, waktu kita cukup terbatas, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan juga bagi para investor di pasar modal Indonesia. Pak Wiwi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Pak. Sehat selalu, Pak Wiwi. Terima kasih, Bu David. Salam. Baik, terima kasih. Ada Bapak Wiwi Supri Hartu, yang merupakan Director of Finance and Risk Management PT. Waskita Karya Persero TBK. Terima kasih.